Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di daulat untuk memberikan testimoni mewakili keluarga besar saya malam ini diminta untuk memberikan sepatah kata untuk mengenang nenek datuk cinta yang biasanya kami panggil dengan sebutan kuang ebu sejujurnya, sewaktu pertama kali diminta untuk memberikan testimoni ini saya sempat menolak karena sebenarnya saya belum sanggup untuk berbicara di depan banyak orang tentang beliau karena kami masih merasakan kehilangan yang begitu mendalam dan untuk menguatkan saya pada malam ini saya meminta semua cucu-cucu kuang ebu untuk hadir menemani saya disini saya panggil saudara-saudara saya, suami saya untuk mohon izin bapak ibu saya panggil semua cucu-cucu kuang ebu untuk menemani saya panggil semua cucu-cucu kuang ebu untuk menemani saya panggil semua cucu-cucu kuang ebu untuk menemani saya baik, bapak dan ibu buang ibu di mata kami para cucu dan khususnya di mata saya pribadi tentunya adalah sosok teladan role model dan figur ideal yang selalu menjadi contoh dan sumber inspirasi dalam hidup kami begitu banyak cerita, petua, dan nasihat-nasihat penting yang senantiasa beliau berikan kepada kami yang disampaikan dengan lemah lembut dan tanpa kesan menggurui yang paling membekas bagi kami salah satunya adalah kisah masa kecil beliau dimana beliau selalu berkisah bahwa dulunya beliau terlahir dari orang tua yang buta huruf yang berpendidikan minim dan lahir dari keluarga yang prihatin beliau menceritakan bahwa beliau dan saudara-saudaranya dulu sering hanya bisa makan dengan lauk ala kadarnya bahkan kadang hanya makan nasi dengan garam atau terasi yang dibakar karena keterbatasan ekonomi dari keluarga beliau tidak jarang pula puang ibu bercerita bahwa tidak jarang pula nasi yang dimakan itu biasanya dicetak dulu oleh ibunda beliau kemudian dipotong-potong sama rata agar setiap anggota keluarga yaitu puang ibu dan saudara-saudaranya bisa mendapatkan bagian yang sama rata dan adil demikianlah beliau menceritakan bagaimana dulu sulitnya kehidupan beliau dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki namun beliau tidak pernah putus asa dan penuh semangat selalu berjuang berjuang keras untuk bisa memiliki kehidupan yang lebih baik kemudian tentu saja salah satunya adalah dengan terus belajar semangat menempuh pendidikan yang lebih tinggi meski tentu saja pada zamannya pendidikan adalah hal yang langka dan sulit untuk didapatkan oleh perempuan pada zamannya namun begitulah sosok puang ibu dengan segala kegigihan dan ketangguhannya hingga akhirnya beliau dapat dikaruniai aneka gelar dalam dunia pendidikan seperti yang bapak dan ibu ketahui sekarang ini hal inilah yang beliau selalu sampaikan kepada kami untuk tidak pernah lelah menuntut ilmu terus semangat belajar dan belajar tidak cepat berputus asa dan menyerah pada keadaan kemudian bapak dan ibu nilai yang selalu juga berusaha puang ibu tanamkan pada kami adalah untuk selalu bersikap jujur dan berintegritas baik dalam dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari salah satu yang terus menempel di inyataan saya ketika waktu itu puang ibu memarahi saya karena pernah mobil dinasnya saya pinjam untuk saya pakai terus kemudian marah beliau beliau katakan itu mobil dinas saya karena mobil dinas judulnya jadi hanya boleh digunakan untuk keperluan dinas dan cuma boleh saya yang pakai jadi beliau bilang kemudian kalau mau pakai untuk kepentingan lain di luar dinas ya pakai mobil yang lain pakai mobil dinas saya seperti itu begitulah kata-kata puang ibu yang sampai sekarang selalu saya ingat singkat tapi membekas dan menyadarkan saya bahwa segala sesuatu harus kita letakkan pada tempat dan porsinya masing-masing meskipun sebenarnya mungkin pada saat itu walaupun mobilnya digunakan untuk kepentingan di luar dinas pun mungkin tidak akan ada yang berani melarang puang ibu lah sosok pejabat yang menurut saya sangat low profile membumi dan tidak semena-mena terhadap bawahannya selaras dengan testimoni Bapak Rektor kemarin yang dibagikan di Instagram pribadinya Bapak Rektor yang mengatakan bahwa benar puang ibu adalah sosok yang selalu memanusiakan manusia beliau juga yang senantiasa mengajarkan pola hidup sederhana dan pentingnya kerja keras karena kami semua cucu-cucunya dulu karena saya bersaudara sejak kecil sudah menjadi yatim piatu karena cepat ditinggal oleh kedua orang tua dan kemudian diasuh penuh oleh puang ibu dan puang ayah sebagai pengganti orang tua kami dulu kami selalu dikomentari oleh teman-teman bahwa pasti kehidupan kalian itu serba nyaman serba manja serba mewah dan dipenuhi fasilitas karena kami disebut sebagai cucu pejabat cucu dirjen atau cucu mantan rektor padahal yang sesungguhnya kami rasakan tidak demikian puang ibu selalu mendidik kami agar menjadi pribadi yang sanggup berjuang dan berusaha keras apabila ingin mendapatkan sesuatu uang jajan pun diberikan kepada kami terbatas dan puang ibu dulu lebih senang menyiapkan bekal makanan di salah-salah kesibukannya untuk diberikan kepada kami untuk kami bawa ke sekolah dibandingkan membanjiri kami dengan uang jajan berlebih yang tentunya berpotensi untuk membentuk kami menjadi pribadi yang konsumtif yang kurang manfaatnya puang ibu pun selalu menekankan pentingnya untuk berpikir jauh ke depan jangan hidup untuk hari ini saja selalu seperti itu beliau katakan puang ibu yang selalu bersahaja hal ini tercermin dari kehidupan sehari-hari beliau beliau jarang bahkan mungkin nyaris tidak pernah membeli barang-barang yang bermerek untuk dikenakan dimana biasanya wanita selalu tak kluk di hadapan pakaian-pakaian yang berkelas tas-tas mahal atau sepatu-sepatu mewah namun puang ibu tidak seperti itu meskipun sebenarnya mungkin beliau mampu dan sanggup membelinya namun beliau selalu bilang kita beli barang yang bermanfaat saja dan bisa digunakan untuk jangka panjang hal berikutnya yang kami kenang dari sosok puang ibu adalah rasa cinta dan kasih sayangnya yang begitu besar terhadap kami semua dimana puang ibu selalu berusaha memikirkan bagaimana agar kami semua bisa hidup dengan lebih baik lagi selalu memperhatikan dengan detail setiap kebutuhan kami utamanya yang berkaitan dengan pendidikan dan karir di tengah kesibukannya puang ibu selalu senang untuk berkumpul dan bercengkrama dengan kami para anak, cucu, dan cicitnya dengan hangat kalau ada yang bilang keluarga sekarda itu keluarga acara karena seringnya acara di sekarda ya memang benar karena kami selalu berusaha untuk menciptakan momen bersama-sama supaya bisa berkumpul bersama-sama dengan puang ibu dan bisa bikin puang ibu bahagia di balik kelembutannya bagi saya justru merupakan sosok perempuan mandiri dan tangguh perempuan kuat yang selalu tidak mau terlihat lemah hal inilah yang membuat kami terutama saya kemudian menjadi teramat patah hati sedih melihat ketika beliau terbaring lemah sakit terpisah dari ratusan buku kecintaannya yang selalu dibaca untuk menemani hari-hari beliau terpisah dari aktivitas favoritnya yaitu mengajar dan membagikan ilmu kepada anak-anak didiknya terpisah dari kami anak cucu dan cicipnya meskipun saya selalu ingin mengenang beliau hanya dengan segala ketangguhan dan kekuatannya namun pada akhirnya kemudian saya pun menyadari bahwa sebagai manusia tentunya kita hidup dengan keterbatasan dan ketentuan yang telah digariskan oleh Sang Maha Pencipta dan akan ada masanya untuk manusia berada dalam ketidakperdayaan untuk menolak panggilan pulang kepada ropnya insya Allah kami sekeluarga rido dan ikhlas demikian bapak dan ibu testimoni dari saya mewakili keluarga besar pada malam hari ini tentunya hanya sebagian kecil dari sekian banyak cerita yang pastinya kita memiliki masing-masing untuk mengenang kuang ibu meskipun kuang ibu sudah tidak bersama kita namun biarlah semangat kemandirian kebuatan kegigihan dan ketangguhan kuang ibu senantiasa hadir dan menginspirasi kita semua demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih